Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah keluarga Jimbrong Ada Ma Ijah Jimbrong Dan ini si Tong Sedang makan bersama Makan pindang Bapak Jimbrong adalah kucing yang pemalas Kerjaannya banyak tidur Tidur dan tidur dan makan Dan juga menjaga daerah Ini adalah istrinya namanya si Tong Si Tong Kerjaannya menguang Mengemis makanan Keluarga si Tong dan Jimbrong Mereka mempunyai empat anak yang kecil-kecil Biasa tidur di rak sepatu Rumah Neneng Piah Suatu hari datanglah si Kuning Dia adalah kucing buangan dari daerah lain Yang sangat iri melihat keluarga Jimbrong Dia ingin menguasai wilayahnya Jimbrong Si Kuning sangat berambisi Menghancurkan keluarga Jimbrong Dan Jimbrong Tidak tinggal diam Dia pun segera menemui Si Kuning Dan membuat perhitungan Dengan si Kuning Kamu mau apa kuning kesini Datang-datang ke daerahku Ini adalah rumahku Dan wilayah kekuasanku Kamu mau apa melihat-lihat Tepan rumahku Aku sarankan kamu segera pergi Dari rumahku Apa? Aku disini Aku mau menguasai daerah ini Aku tidak suka Kamu ada disini Dan anak-anakmu Aku juga benci Kamu memang keras kepala ya Kuning Kamu pikir kamu kuat Tapi aku adalah penguasa Di RT3 ini Kamu mengerti atau tidak? Aku gak mau pergi Aku mau merusak keluarga kamu Aku gak suka sama kamu Jimbrong Sementara itu Si Tong dan anak-anaknya Bersembunyi Ketakutan Di belakang Jimbrong Dan musuhnya Anak-anaknya aman sekarang Karena dijagain Ibunya Dan Jimbrong Tapi rupanya tidak mudah Bagi Jimbrong Mengusir Kucing Yang masih Gagah ini Dia kelihatannya Tidak mau begitu saja Pergi Dari Depan rumah Jimbrong Hei Kuning Benar-benar kamu tidak mau pergi ya Kamu benar-benar Kucing yang pandel Kamu itu Anak siapa? Kenapa tiba-tiba ada disini? Kenapa kamu tiba-tiba ada disini? Kamu bukan Kucingnya Yang diharapkan disini Hei Kuning Kamu itu anak siapa? Kamu itu miliknya siapa? Iya Memang aku sudah dipulang Sudah dipulang dari tempat tinggalku Aku sekarang tidak punya rumah Aku sekarang dipindahkan kesini Jadi aku harus menguasai tempatmu Aku akan mengusirkan kamu Jimbrong Baiklah Kita lihat seberapa kuat Antara kamu dan aku Aku tidak akan mudah Kamu usir dari sini Kuning Mengertikah kamu? Aku sudah lama disini Dan menguasai daerah ini Sudah berapa kucing yang aku kalahkan Dan sekarang aku sudah punya keluarga disini Yang akan aku bela sampai mati Mati kamu Kuning Kamu bukan siapa-siapa Pergilah kamu dari sini Ini darah kekuasaanku Mudulik amat Aku sekarang ingin menguasai daerah ini Kamulah yang harus pergi Jimbrong Awas kamu ya Lihat nanti pembahasanku Awas kamu Pembahasan nanti Dan Si Kuning pun Pergi Dia tahu Jimbrong Tidak mudah Untuk dikalahkan Dan Jimbrong kelihatan Sangat mempertahankan daerah kekuasaannya Dia diam saja Tidak takut dengan kehadirannya Walaupun dia mempunyai tubuh Yang lebih gagah Dari Jimbrong dan umur yang masih muda Jadi si Kuning Terpaksa mundur kali ini Untuk sementara keluarga Jimbrong aman dan Bebas bermain kembali Dan si Tong pun Sepertinya sudah tidak betah Di rumah Pengen jalan-jalan Seperti layaknya mak-mak Hari pun berganti malam Sungguh tak disangka Si Kuning benar-benar Menjalankan Dendamnya Sungguh kucing yang tidak punya Peri kekucingan Sungguh jahat Malam itu Dia telah membunuh Dua anak Si Tong dan Jimbrong Akhirnya Bapak Jimbrong memutuskan Untuk memindahkan Anak-anaknya Di dalam rumah Supaya tidak dikanggu lagi Oleh si Kuning Sekarang Mak Sitong tinggal mempunyai Dua anak Yang kecil-kecil Dan masih sangat lemah Yang berhasil melarikan diri Dari serangan Si Kucing Kuning Dan akhirnya Akhirnya mereka hidup Bahagia tenang Makan di dalam rumah Dan juga Mudul Membuat bau rumahnya Fiat Demikianlah Kisah Keluarga Jimbrong Yang berjuang Untuk mempertahankan Keutuhan Rumah tangganya Supaya lengkap Dan bisa menjadi besar Terima kasih telah menonton